Baiklah, pada pembahasan soal kali ini, kita diminta untuk mencari turunan dari sin x-1 per cos x plus 1. Baik, pertama-tama, jika saya misalkan dulu yang sin x-1 itu adalah u, sedangkan cos x plus 1 itu adalah v. Nah, di sini jika saya misalkan memiliki bentuk fx sama dengan u per v, maka turunan dari u per v atau df per dx itu adalah u aksen v dikurang v aksen u per v kuadrat. Di mana u aksen ini adalah turunan u terhadap x, sedangkan v aksen ini adalah turunan v terhadap x. Baik, pertama, misalkan tadi u-nya adalah sin x-1, maka u aksennya atau du per dx-nya itu adalah d per dx dari sin x-1. Nah, karena 1 itu adalah konstan dan turunan konstan itu adalah 0, maka ini hanya d sin x per dx dan ini sama dengan cos x. Karena turunan sin x terhadap x adalah cos x. Selanjutnya untuk v, v di sini adalah cos x plus 1, ini saya kasih tanda dulu. Nah, maka v aksen itu adalah dv per dx, itu berarti d per dx dari cos x plus 1. Nah, karena 1 tadi adalah konstan sama kasusnya dan sin x-1 dan turunan 1 adalah 0, maka ini hanya bersisa d cos x per dx. Dan turunan cos x terhadap x itu adalah min sin x. Sehingga untuk d per dx dari sin x-1 per cos x plus 1, itu bisa kita tulis yang pertama u aksen dikali v. Jadi ini saya tulis dulu d per dx dari sin x-1 per cos x plus 1. Nah, di sini u aksen per v, u aksennya tadi adalah cos x, kemudian v-nya itu adalah cos x plus 1, kemudian dikurang v aksen u, v aksennya adalah min sin x, di sini min sin x. kemudian u-nya, u-nya adalah sin x min 1, sin x min 1, kemudian dibagi dengan cos x plus 1 kuadrat. Karena di sini dibagi v kuadrat, v-nya adalah cos x plus 1, maka di sini cos x plus 1 kuadrat. Ini sama dengan, yang ini berarti cos kuadrat x ditambah cos x, kemudian minus-minus adalah plus, berarti plus sin kuadrat x, terus sin x min, ini adalah min sin x, karena di sini tadi plus sin x, kemudian dikali min 1 adalah min sin x. Kemudian dibagi, di sini ada cos x plus 1, cos x plus 1 kuadrat. Nah, kemudian di sini ada cos kuadrat x dan sin kuadrat x dari identitas trigonometri, cos kuadrat x plus sin kuadrat x itu adalah 1, kemudian ditambah cos x, kemudian dikurang sin x, dibagi cos x ditambah 1 kuadrat. Jadi ini adalah turunan dari, ini ditambah ya, jadi ini adalah turunan dari sin x min 1 per cos x plus 1. Baiklah, sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya.